Bagaimana kabar seluruh Explorer Indonesia, para pengguna aplikasi Star Network, apakah Anda semua sudah lolos KYC, atau mungkin masih belum dapat Libra-nya? Tonton video ini sampai habis, biar tidak gagal paham, karena ini adalah tutorial cara untuk melakukan KYC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan bercinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan kalau menurut Anda channel ini atau video ini bermanfaat buat seluruh tim Anda, teman-teman Anda, para pengguna aplikasi penghasil cuan, tidak ada salahnya video ini di-share kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot untuk menerangkan tentang pembahasan kali ini kepada mereka. Hari ini special edition ya, hari ini kita akan membahas tentang tutorial proses KYC, aplikasi Star Network. Dan ini sudah terbukti 100% berhasil. Salah satu explorer yang ada di grup telegram kami, itu menyampaikan bahwa beliau mendapatkan Libra, ada kesempatan untuk melakukan KYC. Kemarin ada salah satu yang sudah berhasil melakukan KYC di grup kami. Cuma kemarin tidak ter, apa itu, tidak ter-screenshot dengan baik. Hari ini saya akan menunjukkan bahwa ini ada salah satu rekan kita yang berhasil untuk melakukan KYC ya. Nah ini ya, tadi tepat jam 13.43, jam 2 kurang seperempat ya. Ini, maaf ada yang punya tutorial KYC, saya dapat Libra hari ini berawal dari percakapan itu. Terus dia menunjukkan bahwa ini ada fotonya. Terus saya bilang, diklik aja ikuti tutorialnya. Syukur-syukur kalau bisa setiap prosesnya di-screenshot. Saya bilang kayak gitu. Ya bang, saya coba semoga lolos. Ini dari rekan kita bernama Nur Hayati yang ada di grup komunitas Star Network, grupnya Dev ya. Belum ada tutorialnya bang, saya bilang belum di-videokan. Oke bang, terima kasih ya. Yang dapat Libra dan lolos KYC di grup ini, kemarin baru satu orang. Mungkin screenshot dari Anda nanti bisa buat pengalaman semua rekan-rekan. Yang di-screenshot yang masih kosongan saja. Nggak usah dikasih identitas Anda, insya Allah bang. Kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba, tepat jam 15.34 atau jam 19.34, beliau yang ngasih ngabar bahwa beliau sudah sukses dan lolos melakukan proses KYC. Bagaimana proses KYC-nya itu sendiri? Mari kita lihat tutorial lengkapnya sesuai yang diinformasikan sama saudari kita, Nur Hayati. Salah satu pengguna aplikasi Star Network yang ada di grup Dev. Ini ya, pada saat Anda mendapatkan Libra, akan ada seperti ini ya. Nah, Anda akan mendapatkan petunjuk seperti ini. Ada tulisannya, lanjutkan ke KYC dan gunakan Libra sekarang. Setelah itu, Anda klik saja, akan ketemu tampilan seperti ini ya. Setelah ketemu tampilan seperti ini, ini dibaca ya. Ini gunakan Libra, lanjutkan KYC dan gunakan Libra sekarang. Anda klik tanda panah ini. Anda klik tanda panah ini. Akan ketemu tampilan seperti ini ya. Akan diarahkan seperti ini ya. Nah, ini dibaca baik-baik ya. Ini Start KYC. Oke, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah verifikasi alamat email Anda. Seperti yang saya sampaikan di pendaftaran awal ya. Di pendaftaran itu, saya pakainya email ya. Benar ya, berarti ini ada hubungannya dengan proses KYC ya. Di sini yang dibutuhkan adalah email ya. Tautkan alamat email di Kelola Login. Jadi, pastikan di depan itu sudah terverifikasi ya. Kalau memang Anda daftarnya mungkin kemarin pakai Facebook atau pakai apa. Itu kalau bisa emailnya dimasukkan terlebih dahulu. Ditautkan di akun Anda. Ingat ya, kalau sudah dapat gini jangan buru-buru. Jangan buru-buru nafsunya terus sampai salah masukkan email dan segala macamnya. Woles saja. Sebenarnya Anda kalau sudah dapat kesempatan Libra ini. Dapat kesempatan KYC ini dengan mendapatkan Libra ini. Ini justru lebih nyantai, lebih enak ya. Lebih apa ya, lebih optimis ya. Terus selanjutnya nomor dua ini adalah verifikasi identitas Anda. Ini ya. Informasi yang diperlukan adalah nama lengkap resmi. Ya, nama lengkap resmi ya. Bukan nama gaul ya. Bukan nama kantor, bukan nama toko, bukan nama tempat jualan Anda. Bukan nama gaul Anda, bukan nama anak Anda. Bukan ya, karena biasanya di sini kan Anda pakai nama-nama yang mungkin nama toko, nama jualan Anda, kayak gitu ya. Atau mungkin Anda pakai nama gaul. Kayak di Facebook kan jarang pakai nama asil itu ya. Namanya nama-nama gaul atau nama toko Anda. Ini pastikan namanya nama resmi Anda. Sesuai data yang di KTP Anda. Berikutnya yaitu identitas atau paspor. Ya, kalau Anda punya paspor silahkan pakai paspor. Tapi kalau biasanya rekan-rekan itu pakai KTP ya. Kalau Anda tidak punya paspor, itu bisa langsung pakai KTP. Saran saya pakai KTP saja ya, bukan pakai yang lain. Kayak gitu ya, karena di sini tidak ada pilihannya. Kemarin ada yang tanya, pada saat ada screenshotan yang saya share di video saya sebelumnya itu, ada yang tanya, boleh pakai SIM bang? Kelihatannya ga ada pilihan SIM ya. Beda dengan aplikasi sebelah itu, ada pilihan SIM-nya itu. Kalau ga salah, kalau di sini ga ada. Habis itu, kita nanti selfie, diarahkan untuk selfie. Cuman dua ini aja. Jadi dua ini, yang pertama verifikasi alamat email Anda. Yang kedua adalah verifikasi identitas Anda. Identitas ini mencakup nama lengkap. Identitasnya itu ya, itu KTP atau paspor Anda. Yang ketiga adalah selfie. Gitu aja ya. Gitu ya. Terus perkiraan waktu peninjauan itu tujuh hari perkiraannya. Tapi prakteknya bos, ini cuma dua jam. Kurang lebih dua jam ya. Satu jaman ini ya. Terus, baru setelah ini Anda pahami, sudah siap. Emailnya sudah Anda tautkan. Baru klik mulai sekarang. Jadi, tahapannya itu yang pertama harus Anda lakukan dulu ini. Jangan sampai di klik mulai sekarang, tapi emailnya belum ditautkan ya. Kalau bisa, Anda keluar dulu dari proses KYC ini. Tautkan emailnya terlebih dahulu. Kalau sudah tertaut, emailnya sudah terverifikasi. Emailnya baru, lakukan ini mulai sekarang. Itu ya bosku ya. Selanjutnya, Anda akan diarahkan seperti ini ya. Verify your identity. Ini maksudnya identitas dokumen Anda. Take a photo of your ID. Di foto ya. Nah, itu ya. Di foto, ID Anda itu yang nomor satu ini ya. Di foto. Terus, habis itu selfie. Take a selfie. Anda melakukan selfie. Yang berikutnya adalah profil detail. Verify and complete your personal information. Ya, dilengkapi ya semua ya. Selanjutnya, klik continue. Anda akan ketemu tampilan seperti ini ya. Ini, select the country where your ID document was issued. Jadi, ini negara ya. Ini tinggal dipilih nanti. Pilih Indonesia ya, jelasnya ya. Karena Anda dan saya berasal dari Indonesia. Ya, setelah itu baru klik profile detail ya. Ini, verify and complete your personal information. First name, last name. Date of birth. Ini tanggal lahir ya. Ya, ini first name. Ini yang biasanya rekan-rekan tanyakan. Bang, kalau saya punya namanya cuma satu kata gimana bang? Ya, ditulis dua-duanya. Ya. First name. Terus last name. Ditulis dua-duanya. Misalnya, nama Anda itu adalah channel. Ya, ditulis channel. First name-nya. Last name-nya ditulis channel. Terus, ini ditulis tanggal lahir ya. Kayak gitu ya. Ini tadi, belianya kelihatannya namanya gak jadi masalah. Karena belianya bisa jadi punya dua kata. Nah, kalau punya tiga kata bang, ya dibagi aja jadi tiga. Kayak gitu ya. Nama depan, itu nama belakangnya itu yang dua katanya. Kayak gitu. Itu bisa dibagi kayak gitu. Ini yang saya dapat dari rekan kita tadi. Terus selanjutnya, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Verification Status ya. Yang pertama, identitas dokumen. Under review. Ini ya. Kalau sudah selesai semua ya ini ya. Kalau Anda sudah selesai semua, ini baru diverifikasi. Status Anda diverifikasi. Dokumen Anda lagi dalam review. Selfie Anda lagi dalam review. Profil detail Anda di review ya. Ini proses ya. Setelah itu beberapa jam kemudian, Anda akan dapat informasinya berhasil atau tidaknya. Dan, tadi rekan kita yang melakukan proses KYC ini berhasil. Ada ucapan selamat. Anda telah berhasil lulus KYC. Wih, mantap. Saya ikut senang ini ya. Saya ikut senang ya. Kenapa? Ya, biasanya kalau kebahagiaan orang lain itu, kita ikut senang, maka kita akan dapat nanti ya. Dapat apa? Dapat prosesnya kebahagiaan tersebut. Mudah-mudahan saya dan Anda semua dapat kesempatan untuk proses KYC dan lolos KYC secepatnya. Dan pada waktu yang tepat. Kita ya rekan-rekan. Dan bagi Anda yang masih belum dapat kesempatan, ya boleh saja. Nyantai saja dibikin nyantai ya. Nah, kemudian ada tulisan saldo konversi Anda telah dibuka. Jadi, ini yang disebut saldo konversi. Ini yang biasanya saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saldo konversi itu adalah saldo kita sendiri pada saat lolos KYC. Tanda kutip ya. Kita sendiri yang lolos pada saat KYC. Sedangkan saldo nominal kita yang kita dapat itu kan ada kontribusi dari pengundang kita, dari yang kita undang. Kayak gitu ya. Itu masih belum bisa masuk semuanya. Karena mereka harus melalui proses KYC juga. Kalau mereka lolos KYC, maka itu akan ditambahkan nantinya ya. Ini terbukti ya. Ini salah satu contohnya ya. Saldo nominalnya, di sini ada tulisannya. Saldo nominalnya adalah 231. Saldo realisasinya adalah 956. Ini yang didapat sama dia asli ya. Asli. Kalau ini nominal, ini berarti masih belum melakukan proses KYC. Kita coba klik berikutnya ya. Ini bisa dipahami ya. Ini ya, coba ya dilihat ya. Saldo nominalnya masih ada 253. Jadi yang memberikan kontribusi 253 ini pengundangnya nanti ini. Kalau memang masih belum melakukan KYC, maka ini tidak akan masuk ke sini, bos. Kalau dia sudah melakukan KYC, yang kontributornya ini, maka akan masuk di sini dan akan menjadi saldo realisasi. Ini saldo realisasinya beliau, ini 956. 6867. Coba kita lihat ke depan lagi ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat di depan, ini kan saldo nominal sebelumnya. Sebelum melakukan proses KYC, saldo nominalnya kan 1208. Setelah melakukan KYC, ternyata saldo nominalnya tinggal 200an tadi, 250an. Saldo realisasinya menjadi 956. Saldo nominalnya sekali lagi menjadi 253. Ya begitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat seluruh eksploror se-Indonesia yang lagi menunggu Libra. Wih, Libra ini benar-benar top ini ya untuk dua hari ini pertama ini top. Ingat ya, ini masih baru awal ya. Jadi Anda sama saya semuanya harus tetap semangat. Yang lagi menunggu Libra ini tetap semangat semua. Harus tetap semangat supaya nanti pada saat mendapatkan Libra kita bisa, apa ya, enggak bingung. Ini proses KYC-nya seperti ini ya. Sekali lagi proses KYC sesuai pengalaman yang didapat salah satu rekan kita, eksploror Indonesia yang ada di grup komunitas Star Network Dev itu, ini prosesnya yang dilakukan sama beliau. Dan alhamdulillahnya beliau berhasil melakukan proses KYC. Dan saya ucapkan selamat buat saudari Nur Hayati yang sudah lolos KYC. Mudah-mudahan semua eksploror seluruh Indonesia tanpa terkecuali baik dari tim dev maupun tim yang lainnya. Pokoknya seluruh pengguna aplikasi Star Network seluruh Indonesia itu bisa lolos KYC semua, bisa mendapatkan Libra semua dan lolos KYC semua. Dan kita bisa menunggu informasi-informasi yang terupdate dari Star Network berikutnya. Dan bagi Anda yang masih belum daftar Star Network, enggak usah sungkan-sungkan, enggak usah malu-malu, langsung buka deskripsi video ini, langsung klik link pendaftarannya, dan ikuti tutorial pendaftarnya. Setelah itu Anda lakukan seluruh prosesnya yang ada di Star Network ini. Begitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah ucap dari saya yang pating pecotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan. Terima kasih telah menonton.